Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Gerihilir Haji Said Syarifuddin pimpin rapat diskusi penggunaan dana alokasi khusus untuk pembangunan serana pendidikan bersama puluhan kepala sekolah dan tenaga pendamping SD dan SMP yang mendapat bantuan DAK Tahun 2019 senilai Rp27 miliar. Bertempat di ruang aula rapat Dinas Pendidikan Kabupaten Indra Gerihilir, Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Gerihilir Haji Said Syarifuddin memimpin rapat sekaligus berdiskusi terkait penggunaan dana alokasi khusus fisik untuk pembangunan serana dan prasarana pendidikan bagi sekolah dasar dan sekolah mendengah pertama. Turut hadir pada rapat tersebut Kepala Inspektorat Kabupaten Indra Gerihilir Irianti, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indra Gerihilir Rudian Sah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indra Gerihilir Rusmaidi, dan Sekretaris BPKAD Inhil Fadilah. Sekretaris Daerah Kabupaten Indra Gerihilir Said Syarifuddin pada wawancaranya mengatakan rapat dan diskusi tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran dari para Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan yang berasal dari dana dak fisik tersebut. Untuk itulah dikumpulkan para Kepala Sekolah dari SD dan SMP beserta dinas instansi terkait untuk mencari jalan solusi apa saja yang harus dilakukan oleh para Kepala Sekolah. Sekretaris Daerah juga menyayangkan jika kegiatan pembangunan tersebut tidak terlaksana, jika melihat susahnya perjuangan yang dilakukan oleh dinas pendidikan untuk mendapatkan dana dak tersebut. Ternyata memang masalah komunikasi saja yang dikumpulkan. Dan perlu banyak konsultasi BPKAD, kemudian masalahnya dari sekolah, supaya permasalahan sangat kecil, ini bisa tersebut. Sayangkan kalau dana dak tersebut susah mengajari, kita tidak tersebut. Tapi atas itu tadi kita bisa mengasihkan semua pihak, dari masyarakat, sekolah, pendidikan, BPKAD, spekturat, bagi masyarakat, jadi kita sama-sama bagaimana bisa dilihat keluar, ada masalah-masalah, kita bisa menikmati semua, supaya bisa dihasilkan. Kepala Dinas Pendidikan Rudiansa mengatakan, di tahun 2019 ini, Kebupaten Indra Girilir mendapatkan bantuan dana alokasi khusus fisik untuk pembangunan serana-prasarana pendidikan SD dan SMP senilai 27 miliar rupiah. Diharapkan kepada Kepala Sekolah dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dan tepat waktu dalam pengajuan dan pengerjaannya. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Indra Girilir Irianti mengatakan, Kepala Sekolah diharapkan tidak perlu takut melaksanakan kegiatan pembangunan fisik sepanjang telah memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Irianti juga menambahkan, pihak Inspektorat siap mendampingi jika terdapat permasalahan yang harus diselesaikan. Dan terakhir memang kejalanan untuk tahap ketiga itu disebutkan bahwa paling banyak menghubung desektor. Kita berharap tidak melaksanakan kegiatan berhubung. Mungkin akhirnya melaksanakan kegiatan berhubung. Sehingga nanti dana itu bisa kita gunakan untuk menghubungkan salangan yang memang kita berhubung. Kepala Sekolah tidak perlu takut, dengan kegiatan pemulihan terdapat tahun 2019 ini, sepanjang mencapai mengikut keakilan keperintuan yang ada. Paling itu sudah jelas ada pandemi ke-1 tahun 2019, yang sudah mengurangkan segala aturan, jadi itu saja di aturan ini. Untuk diketahui dana DAK saat ini sudah berada di kas daerah Kabupaten Indra Girhilir. Pihak sekolah diminta agar dapat menyiapkan syarat dan prasyarat untuk dapat mencairkan dana tersebut yang akan dicairkan pada tiga tahapan. Diharapkan kepada pihak sekolah agar tidak takut mengerjakan kegiatan pembangunan yang berasal dari dana DAK fisik tersebut. Popi Andriko, Roni Afriansah melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!